Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak yang soli dan soliha Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Dan tetap semangat belajar di rumah Anak-anak agar pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah SWT Serta bermanfaat dunia dan akhirat Mari kita buka dengan membaca Doa belajar Amin Ya Rabbal Alamin Anak-anak yang soli dan soliha Materi kita hari ini adalah Hidup bersih dan sehat Bersih dan sehat Nabi Muhammad SAW menyukai kebersihan Kebersihan menjadi kebiasaan orang beriman Bersihkanlah dirimu Sesungguhnya Islam itu mengajarkan kebersihan Orang mu'min yang bersih akan sehat Orang mu'min yang sehat akan kuat Dan lebih dicintai oleh Allah SWT Hidup bersih dengan cara Membersihkan badan dan pakaian Serta lingkungan sekitar Sedangkan hidup sehat dengan cara Makan dan minum yang teratur Istirahat, olahraga, ibadah, dan lain-lain Berikut ini adalah hadis tentang kebersihan Bismillahirrohmanirrohim Altuhu syaturul iman Artinya bersuci itu sebagian dari keimanan Hadis riwayat muslim Anak-anak sekarang diskusikanlah bersama dengan ayah dan bunda Yaitu tuliskanlah hadis tentang kebersihan beserta artinya Dengan tulisan yang indah Lalu hafalkan dan kirimkan hasilnya kepada ibu bapak guru Semangat mengerjakan ya anak-anak Demikianlah pembelajaran kita hari ini Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirrobbilalamin Sampai jumpa anak-anak di video pembelajaran selanjutnya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Two hai Alhamdulillahirrohim Terima kasih.